Intro Tribunaris Presiden Joko Widodo buka suara soal gaji karyawan akan dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Kebijakan ini tertuang dalam PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Pemotongan gaji ini berlaku untuk semua karyawan baik PNS maupun swasta dan mulai diterapkan pada tahun 2027. Menurut Jokowi kebijakan baru ini sudah melalui proses perhitungan yang matang. Namun ia juga tidak dapat mengungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan baru pemerintah. Pak gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat Pak. Itu akhir-akhirnya di 2027 sendiri itu kira-kira 3% setiap dari gaji tidak hanya di ASM juga tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BBJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak di pemut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.